Pemirsa kita akan ke informasi selanjutnya. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian meninjau lokasi banjir di Konawe Utara. Panglima TNI dan Kapolri juga memberikan bantuan kepada korban banjir. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian mengunjungi korban banjir di desa Wanggudu, Kecamatan Asera, Kebupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. TNI dan Kapolri memberikan bantuan kepada korban banjir seperti makanan, air bersih, susu, pakaian, dan kebutuhan logistik lainnya di tenda pengungsian. Kapolri Jendral Tito Karnavian mengatakan bencana banjir Konawe yang terjadi sejak 2 Juni lalu menggugah atensi TNI-Polri untuk membantu korban banjir dalam proses evakuasi, bantuan kemanusiaan, hingga memasuki tahap rehabilitasi. Sementara itu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menegaskan tahap rehabilitasi akan dimaksimalkan mulai dari pelayanan kesehatan, transportasi, dan tempat pengungsian termasuk TNI-Polri mendukung trauma healing bersama instansi terkait. Kapolri dan Panglima TNI juga meninjau posko trauma healing anak-anak korban banjir. Di posko ini Kapolri dan Panglima TNI berbincang santai serta memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak yang menjadi korban bencana. Bukan karena bencana saya berada di sini, tapi memang waktunya saat ini saya dengan Pak Kapolri bersama-sama juga untuk melihat secara langsung. Satu merasa sakit, yang lain pasti akan bergerak. Jadi meskipun musibah ini terjadinya di beberapa kabupaten, seluruh Sulawesi Tenggara saya yakin juga banyak bergerak. Dikirannya berapa penuh penjajaran. Tuna Sarasya Bayang, Tuna Indonesia! Siap! 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 Tuhan biasa! Jadi dokter? Siap! Jadi seperti Pak Kapolri? Siap!